Soal prioritas waktu Jadi ketika pasangan sedang tidak ada di rumah Nah mungkin sedang bekerja atau urusan yang lain Maka itu sebenarnya waktu untuk anak Bereskan segala masalah anak secepat mungkin Jangan sibuk dengan facebooknya, gadgetnya Anak gak diurusin Pas pasangan pulang lagi sibuk ngurusin anak Tentu pasangan merasa diabehkan atau tidak menjadi prioritas Kalau dia merasa diabehkan itu menjadi masalah Kalau dia tidak merasa diabehkan Walaupun de facto kenyataannya, kejadiannya dia makan sendirian Tapi dia diurusin, sudah disiapkan, dipesankan menunya Lalu bilang ada komunikasi, saya gak bisa menemani Tapi itu bukan sebagai kegiatan rutin gitu ya Sehari-hari ketika ada waktu maka ditemani Jangan sudah di rumah juga, pasangan makan, tinggal nonton TV, gak ditemani Nah ketika ada maka berikan dia prioritas Karena itu kobarkan, tetap jaga cinta kepada pasangan Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya